Intro Ya baik selamat datang dengan saya Marlo dan saya Mako Dan kami masih di Serupu Nendang BOOM Hari ini kita kedatangan banyak sekali tamu ya Tepuk tangan dulu tamu yang disini ya Ada lebih dari 20 manusia loh Betul Mereka datang kesini cuma buat hujat kita tapi gak apa-apa Gak apa-apa Jadi kalian kalau mau nonton juga kalian bisa komen di bawah Atau gak follow instagramnya udah di instagramnya Keren banget At Serupu Nendang apanya dua Tetehnya Tetehnya dua Ah kenyal Oke nah pembahasan hari ini adalah tentang Ojek online Yang lagi hits hitsnya di prank-prank ini tuh Kampung loh kontrol Buset kasar Gak apa-apa Kak Oh oke Seperti kita kelihatannya yang membela Betul betul Padahal kita juga ngapain Iya Bang tebak siapa saya Oke kita mulai aja loh Boleh Apakah Marlo ini Ernesto Youtuber Itu aktif Aku udah langsung bahas Emang kenapa? Kan gak ada minumannya Oh Emang ada apaan kita? Ada yang sponsorin Oh my god Sabar Jadi setelah 4 episode Udah abis kita ancam Surupu Nendang gak akan ada Baru langsung di sponsorin Supaya ada lagi Kita ambil dulu deh minumannya Oke Nah Wah Wah Apa nih Apaan ini? Kopi Isi Instagramnya itu Atkopi.isi Iya Jadi kita kirimin sama kopi Isi Beberapa minuman Agar kita tetap Kaya Dan tetap lanjutin Surupu Nendang ya? Bener Sama bil kita tuh ngomongnya tuh Abis minum langsung kayak Wih lancar banget nih Kagak juga Oh enggak? Oke Kita coba ya Kita udah pake Sedotan stainless Kemarin belum Sekarang udah Iya Soalnya kita harus pencitraan Betul Wah Budet goblok Emang kenceng banget disini lagi Kita coba dulu gimana Kita coba dulu boleh ya guys ASMR Parah Kayak kopinya Ini kayak Ais cokolato Oke Jadi kita baru aja Dapet sponsor Ini Atkopi Isi Kalau kalian kepo Ada di Gojek Ada di Instagram Kalian bisa Cek di bawah sini ya guys Iya Bisa isi Amer Cimeng Bebas Bisa diisi tahu Tahu isi Medang Boleh Balik lagi kelanjutan Tadi kita pembahasan Sabar kita harus taruhnya Kayak gini Supaya keliatan kopi susunya Oke lanjut Kita mau ngebahas tentang Ojol Kok kopi susu sih Kopi isi Amah gue belum kopi susu Isi susu Kenapa namanya gini-gini Oh Karena ada isinya Betul Ambigu tapi Betul Kopinya Isi Berbobot Baru Baru dibilang Balik ke pembahasan Boleh silahkan Apakah Marlo Ernesto ini Pengguna aktif Ojek online Iya bisa dibilang seperti itu Kenapa Apa alesannya Karena saya hidupnya kan sendiri bang ya Saya di apartemen Sabar Oke Terus Harusnya sendiri Tapi kadang suka ada yang berlalu lalang Karena malu minum ini Enggak Karena palangkontnya besar Lanjut Aduh Jadi ya gue aktif sih Ojek online Gue suka pake kalo buat pergi-pergi Jakarta macet Gue pake gojek Oh bukan sponsor ya Ojek online Enggak gue pake gojek Gue jarang buat pake grab Kenapa? Apa pembedanya? Gimana ya bro? Karena Nadiem itu Udah jadi Menteri Menteri apa? Perhotelan Pendidikan Singkatannya Kemendikbud Bukan goblok Apa? Lu juga nyontek anjing Sabar dulu Mendikbud Nah Mendikbud Kepanjangannya Menteri Kependidikan dan Budaya Emang iya enak? Iya Betul Itu main lo pintar Oke Lu aktif Aktif banget kah? Atau tiap hari pake kah? Setiap hari Setiap hari gue pake Ojek online Jadi Buat Beberapa layanan yang disediakan Betul Contohnya Go Go ride ya Oh iya go ride Go ride Go food Go massage Go clean Lu pake semua loh Pake semua Ampe go seks Gue pake Konaon Kalo di hari Minggu Gue jadi enak gaul Tanyaho Go west Pake fixi Kalo lu Apakah anda So Punggungnya Iya 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 Yit yit Apakah anda pengguna aktif? Saya pengguna aktif Karena saya males Oh Jadinya memudahkan saya Untuk Beraktifitas Gitu Jadi kalo misalnya Gua pesen Gojek GoFood Ya Itu gue juga pengguna Gojek Bukan sponsor ya Tapi kalo mau gapapa Tapi kita terbuka buat Grab kok Ya Bisa Bisa lah Ini diatur Minum dulu deh Jadi menurut gue dua ini tuh sama Apa loh Gojek tuh karena kita udah pewek Kalo Grab itu Banyak promonya Nah Win-win solution Iya jadi buat kalian orang miskin Pake Grab aja udah gak salah Betul Betul Nah Terus kalo gue pake GoFood Itu memudahkan gue untuk Gue pesen Dateng Terus gue panggil mbak Mbak ambilin mbak Anjing males banget nih orang Nggak tapi itu sebenernya Gotek namanya Bacut nih orang Nggak lucu goblok Oke Biasanya menggunakan layanan Ojek Online Itu udah Pernah curhat gak sama driver Ojek Online Selama di perjalanan Gue pernah Tapi gue gak denger sama sekali Lu yang curhat apa yang curhat? Gue curhat kayak Asli mana pak? Oh iya bener Nah ini buat para Ojek Online yang sedang menonton Kita tuh gak pernah denger nyat lu ngomong apa Tuh kan angin kencang banget ya Bener 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 Iya gue juga ada lagi naik Gojek Jadi gue tuh udah pasti pake jurus Apa tuh? Nam jurusnya jurus ketawa Apa? Oh sama Mas Hacut nyame-nyame Iya bisa ya pak Sama Anjing ngomong apa? Satu gue gak denger Tapi ada cerita menarik gak loh Lu waktu misalnya naik Go Go Eh bukan Go Naik Aplikasi online itu Ojek online tersebut Apaya cerita menarik ya Kalau gue gue pernah lo Jadi gue pertama kali Itu Baru tahun ini gue pertama kali pake Gojek Oh iya Aplikasi Go Lite Oke Nah dulunya Donjok online aja biar geretnya masuk Ojek online Nah terus Waktu itu kita lagi meeting Di Setiabudi Iya Tiba-tiba Gue minum Sama makan Terus mules Mules banget sumpah Terus kayak Aduh gue harus menahan Biar tidak Plung Gitu Di Gojek Di Go Mobil Oh di mobil Terus AC nya dingin banget nih Kayak Kayak badai topan gitu loh Terus kayak Waduh Merinding sekali nih saya Jorok nih Tidak jorok nih Nggak jorok Terus Terus gue bilang Pak bisa Matiin AC nya gak Kenapa Sakit ya Iya pak Saya lagi gak Gak enak badan Kan malu dong Betul Betul Terus tapi Setelah gue memulai percakapan Dia ngomong mulu loh Oke Akhirnya gue Akhirnya gue kentut tipis Terus bapaknya bilang Aduh kok Bau Sampah Saya bilang Iya nih pak Mungkin Tadi saya buka jendela pak Maaf Abis itu gue gak pernah lagi Pakai Gokal Lebih enak ternyata Pakai Pakai Yang motor loh Gue jeng Kalau kentut Akhirnya ke belakang Bebas Iya orang belakangnya kayak Kok mau sampai Kok mau sampai Gitu loh Jadi kalau menurut gue Kalau kalian mau kemana-mana Mending pakai yang motor aja Oke Gitu Pengalaman menarik sekali Buat dia Bukan buat gue Iya buat dia pengalaman buruknya Gitu ya Gak sih Kalau gue gak pernah ada cerita-cerita Yang Yang ekstrim ya Yang ekstrim Kayak seperti kentut tipis Itu gak Kenpis Kentut tipis Tapi yang paling menarik Apa loh Pernah gak Oh pernah Tapi dia cerita Tapi cerita-cerita setan Aduh males banget tuh Malam-malam Malam-malam gue lagi pulang Abis senoparti Terus Kan gue pulang Gue tanya kan Bang kenapa nariknya malam-malam mulu Terus dia bilang Oh iya saya emang free aja Jadi dia soal siang ternyata Apa pagi sampe Sore itu kerja Malamnya dia narik gini Abis itu Dia cerita Kalau dia pernah Nganterin cewe pulang Oke Kayak abis Mabok gitu Tapi tempatnya gelap gitu Jadi dia gak ngeliat mukanya Pokoknya Pesanannya sesuai Emang dia kalau ngeliat mukanya Liat apa loh Toket Nah Terus Tokpet Iya Oke terus Kunaon Tanya Wah liya Raing Udah terus Dia cerita Kayak dia nganterin ceweknya gitu Terus udah nyampe Kayak di rumahnya Di perkampukan-perkampukan gitu Oke Udah Dibayar pake cash Terus waktu dibayar Udah dimasukin kantongnya Ceweknya turun Udah nih gak jadi apa-apa Oke Tapi Tiba-tiba mobilnya gak bisa jalan Oh ini naik mobil Naik mobil Mobilnya gak bisa jalan Ini dia yang cerita nih ya Si supirnya nih yang cerita Oke Iya mobil saya gak bisa jalan Terus Waktu saya turun Taunya saya di atas kuburan Serem ya Mungkin dia yang hacep kali lo Bukan lo Mungkin Ya kok gue Kan lo bisa jep katanya Hah Menauan iya Cicing way Kita lanjut terus Duitnya jadi daun Boong Sumpah Dia yang cerita Gue gak tau benar apa gak Mungkin dia Sanaks Sanaks saudara Iya Dia mungkin lagi ngayal Nah iya Tapi udah cerita gokar gue gitu Tapi lo percaya Enggak kan gue mabok Gue ketawa Kayak biasa jurus gue Parah banget Tapi emang jurus Jitu Kalau gak ngomong iya Pasti ketawa Iya bener Iya kalau abang yang meng Iya pak bener Tapi gue Enggak gue pernah kayak gitu Apa pernah iya Jadi ada Beberapa ada Beberapa supir yang gak pedulian Ada beberapa supir yang gak mau pengen ngobrol Sejuh Nah jadi kalau yang gak pedulian Kita aman tuh pake jurus Hahaha dan iya Tapi kalau yang pengen ngobrol Wah Malu bet malu coy Jadi dia nanya Mas Terus Gue gak denger kan Iya pak Terus dia bilang Apaan sih orang ditanya dimana rumahnya Itu tadi Di BSD Tangsel saya Oh tangsel lah Berarti cumannya Mim Hahaha iya Dua kali kok ngintuin Abis itu gue gak denger gue bilang Pasti dengerin lagu bentar ya Oh langsung gak Teknik terakhir itu loh Teknik terakhir saya dengerin lagu Gak gini gini Kadang itu soalnya gue kalau pergi Gue pasang headset Tapi gak ada lagunya Cuma supaya gue gak ngobrol aja Gue malu Gitu loh Oke ya Nah pernah dapet driver ojek online yang unik atau menarik gak lo Atau bikin kesel Aduh Bikin kesel banyak sih Gue sih Kalau gue pernahnya Kayak gue pesen Makanan Terus Ya mungkin Banyak dari kalian juga pernah sih Jadi makanan gue tuh tumpah lo Tumpah Terus Di plastik Jadi gue kayak pesen bakso gitu Terus tumpah Gue kan gak tau ya siapa yang tumpahin ya Antara dari restorannya Atau tukang drivernya Kalau siapa tau ojeknya cornering Di Monas Jadi mau gak mau Gue makan di plastik loh Jorok banget sih anjing Kenapa gak mesen lagi sih Ya duit gila Makanya di plastik gak sih Bodoh Nah selama ini gue tapi menggunakan Ojek online 80% tuh Bagus Jadi gue gak pernah ada keburukan Ada yang paling gak Kalau dia marah-marah lah Apalah gini Nyebelin lah Tapi lu pernah ini gak Ngebut ojeknya Oh pernah Terus Lu bilang ngebut apa ngebut aja juga Gak tau Emang namanya Muhammad Rossi Jadi gue gak masalah So A to A Doktor Iya ada dokter Gak pernah ngebut Tapi gue bilang Bang pelan-pelan bang Gitu ya Gue sih pernah lo Apa Tapi Ya gitu Lu niat cerita gak sih Niat Tapi gue kayak males gitu Karena gue kesel Jadi gue tuh gak suka ngebut Karena kan Ya gue kan gak tau dia kendaraannya aman apa enggak Iya Pertama dia buka helm loh Sumpah Metal buat Dia bilang Maaf ya saya buka helm aja ya Panas Oh iya gak apa-apa Terus dia kayak ngajarin gue cara-cara Teknik coronering Sumpah demi Tuhan Gue gak bohong Demi Tuhan Nanang is that you? Terus kan kayak Nih nih Kalau nyelip kayak gini nih Harus urbahan Panik gue loh Sumpah gue kayak Muka gue kena asfal nih Terus gue bilang Gue ajak Gue berusaha ngajak ngobrol Supaya dia tuh Fokusnya sama ngobrol Bukan sama ngebut Oh iya bener Betul Tapi gue gak denger dia ngomong apa Pak asli mana pak Ngebut lagi Karena gue diem Abis itu Jadi gue kasih bintang tiga Terus gue bilang Mantep kamu Tapi Nah Gue sering banget Mau ditipu Maksudnya ditipu Sama Ojol-Ojol ini Lo tau gak sih Jadi kayak ada beberapa Oknum-oknum ojol gitu Yang Ceritanya dia dari Gojek Dia butuh Apa namanya Duit Top up Bukan Verification Kode OTP Siapa itu yang ngomong Oh iya bener Kode-kode OTP gitu gak Kode OTP apa sih On the phone On the phone Jadi kayak Lo kalo mau masuk Gojek pake Ini baru Itu Harus ada kode OTPnya Baru bisa Oke Pokoknya gitu deh Verification code gitu Nah Terus kayak Dia bilang Iya saya dari Gojek Ini ada peraturan baru Kalo harus ada kasih Verification code Blablabla gitu gitu ya Tapi ke pop up di Gojek loh Ke pop up Jadi kayak dia tau ID password gue gitu Kayak tau email tau passwordnya Tinggal butuh gue ituin Gue gak haris sih Tapi lu Okein apa gak? Oh lu udah tau ya? Udah tau Jadi ada pertama Sekali gue okein Tau gak sih Yang dia ngambil Orderan kita Belum kelar Udah dikelarin sama dia Hah? Gue gak tau Gak pernah gue dapet Susah nih mainnya di tangsel sih Kalo di jaksel tuh sering bray Oh gitu Jadi kayak misalkan orderan kita diambil Abis itu Baru 5 detik 2 detik Udah di finish sama dia Tapi gak ada makanan yang dateng Lah berarti duitnya udah masuk ke dia dong? Iya ketarik Tapi kita gak dapet makanannya The fuck? Nah itu jadi Besok gue laporin gitu-gitu Nah ada juga yang suka-suka nelfon kami Dari Gojek Blablabla gitu Nah kayak gitu jangan percaya guys Itu gak ada tuh Kalo Gojek punya announcement sendiri Pasti ada di website-nya lah Ada di Gojek-nya lah Ada di mananya Jadi jangan ketipu Nah kalo kalian punya pengalaman Pengalaman seperti apa? Iya betul Ceritain gue kita Kasih tau di komen Kita kepo Oh gue peristirin sama bapak-bapak? Hah? Ibu-ibu? Serius? Terus? Kan sebagai cowok Lelaki sejati Gak tau gue Sebagai lelaki sejati Gue kan Maco ya Jadi dia naik motor Terus gue bilang Mbak Gak mau sayang setirin aja Serius? Serius Terus? Enggak mas Ntar saya yang bayar Iya juga Jadi gue di belakang Terus Gue nanya gitu Kayak sedikit-sedikit Mbak saya takut kalo di motor Ngebut Boleh peluk gak? Iya Oh sekarang jadi modus-modus Iya saya modus Terus Kata dia enggak Oh udah deh Gue pegang keroda Muset kegiling Tahan gue gini Enggak tapi Banyak banget Tapi cewek gue udah pada dapet Gojek cewek Driver Cewek Gofoot cewek Oh gue kalo gofoot pernah cewek Tapi kalo yang sisanya itu Oh pernah gue Gue pernah dua kali Semua Satu pernah sekali ibu-ibu ngantuk Hah? Terus ya? Wah tegang banget Enggak tau gue gak ngerti Ibu-ibu ngantuk lah pokoknya dia Hidupnya ngantuk ya Jadi lagi nyetir Suka gini-gini sendiri Terus mencong Bangun lagi Kayak Mr. Bean tau gak? Oh Terus? Jadi ya setiap kali dia udah Kan gue liatin ke dia gitu kan Jadi setiap kali dia merem Melek lagi dia Terus gue pura-pura nonton Ha 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 Dia melek lagi gitu loh Jadi Udah lah itu Tapi gak kena apa-apa Gue masih hidup-hidup aja Nah lu pernah gak kasih Bintang satu Atau Enggak sama sekali Gue sering gak ngasih bintang Karena gue lupa Biasanya Oke Kan abis itu pop-up lagi Iya gue turunin aja Bang satunya Karena gue lagi memesen lagi gitu loh Oke 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 Soalnya gue abis Turun dari Gojek Besok paginya gue memesen Waktu gue memesen keluar Ah macut gue udah telat gitu loh Oke Tapi pernah gak bintang satu? Pernah Karena apa? Kalau udah rese Mampu sih orangnya Tapi itu kan pekerjaan dia loh Oh ya kita sebagai customer Boleh dong berhak Memberikan apa yang kita rasa Oh baik 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 Jadi enggak Gue kalau Kayak iseng ngasih bintang satu Gak pernah Cuman kalau kayak Attitudenya lah Kayak Cara dia apanya itu ngomongnya Gak asik ya Iya kayak gitu-gitu Ah gitu Gue pernah di cancel Terus telpon di maki-maki Oh Untung lo ngomongin di maki-maki Gue pernah nih Jadi gue pernah pesen makanan disini Terus Titiknya itu Tiba-tiba salah Padahal pas gue liat kayak Oh udah bener nih tempat gue Gue pesen Terus titiknya itu salah Terus dia bilang Ini titiknya dimana ya Soalnya disamping jalan tol Iya Terus gue bilang Oh maaf pak Itu salah jalannya Tadi saya liat Udah bener Tapi deket kok Gue bilang gitu Terus gue kasih tau alamat aslinya Terus dia bilang Oke gak apa-apa Oh Gue kayaknya kan baik Di otak gue kayak Oh yaudah deh nanti gue kasih tips tambahan Terus gue kasih bintang lima Karena sopan dia Gitu loh Tapi pas ke bawah Di resepsionis Gue dimarahin Dimaki-maki Sumpah demi Tuhan Kan maksudnya kayak Ya lu kalo ada masalah sama gue Yaudah ngomong sama gue Kenapa harus diliatin sama orang-orang gitu loh Mereka kan harga diri gue jadi jatuh juga kan Iya Dimaki-makinya apaan Ya kayak Lain kali kalo pesen ya Yang bener dong Jangan salah Terus gue bilang apa Terus gue bilang Lah kan bukan salah saya pak Kan saya udah bilang Ini aplikasinya yang L tiba-tiba Dia bilang Ya gak ada masalah Harusnya kan kasih tau sesuai Kan saya udah bilang sesuai apa enggak Itu gue bilang Ya saya gak tau pak Tapi karena gue gak mau bikin drama Gue langsung minta maaf aja Tapi abis itu gue minta 3 Terus gue maki lagi Anjing nih orangnya Tapi orangnya ini ya Suka ngebales ya Gue gak suka banget Maksudnya kayak Yaudah sih Kayak lu gak pernah salah gitu loh Iya sih Tapi ya gimana ya Kadang-kadang kita suka gak enak juga sih Sama mereka-merekaannya Iya Di satu sisi dia keja Tapi di satu sisi kayak Iya Kok dia yang galak Iya setengah hati gitu Iya ngerti sih Gue juga pernah Tapi dimarahin gara-gara Gokar Kenapa tuh Jadi gue gak usahin Gokar Iya Gokar udah di bawah Gue udah di bawah Oke Waktu baru gue mau keluar Gue baru inget dompet gue ketinggalan Gue chat dong Bang bentar bang Dompet gue ketinggalan di atas Gue lagi ke atas kan Ambil dompet turun Iya Dia udah pepe-pepein gue gitu Sebel buat gue kayak pake blackberry anjing Pepe-pepe gitu tau gak sih Kayak cewek-cewek aja Sudah kan gue ke bawah Gue bilang maaf bang Tadi dompet saya ketinggalan Lain kali kalo belum siap gak usah pesen Gue paling gak suka tuh Ascreated quickly this guy Iya Terus gue bilang Enggak tadi saya udah siap Tapi ambil dompet Terus Udah-udah Gue bacot-bacot tadi Dalam mobil Ada gue kasih bintang satu Harusnya lu baret-baretin Kayak anjing gue gak seberandaran lu Lu kayak monyet kayak Kayak mantan gue tuh Kayak emang enak di baret anjing Punya saran gak untuk para driver ojek online Atau pengguna layanan ojek online Sabarlah kita ngebahas dulu lah Yang lagi hits itu Yang prank-prankan itulah Aduh gue gak suka kalo dibahas Makin eksis loh Iya sih gue juga gak suka Tapi emang Emang fenomena Ternyata kita kayak Reza Arab ya gue Kenapa tuh lo? Gatau dia bikin video apa gitu Bikin video apa? Ang Video Video apa sih? Video apa sih? Iya deh pokoknya dia kayak Dia ngebela gitu ya? Ada yang tau gak? Statement-statement Statement-statement apa gitu Tapi gue gak nonton sih Statement gue mojol Gue gatak lo Iya pokoknya kayak gitu deh Tapi gimana ya? Kan Udah pernah dibilang dulu Apa? Jangan membuat orang bodoh terkenal Betul Kita tapi terkenal Lu aja Enggak gue pintar Enggak maksudnya Kalo kayak ada video-video kayak gitu Mau se Gak sukanya lu sama dia Yaudh gak usah diomongin sih Di publik Ini kita-kita ngomongin karena Setara terpaksa Kalo bukan kita Siapa lagi? Anjay Enggak maksudnya kayak Emang kayak Lu tau paling Paling-paling ojol itu kan Gak mendidik Ngerugiin satu pihak Tapi kenapa ditonton Gitu loh Iya dan kalo marah Marahnya ke temen-temen lu aja Jangan ditweet Jangan di IG Ini apaan sih ini Apalagi ada apa Judulnya ada Siapanya Jadi kayak Orang-orang kan Kepo ya Udah tau orang Indonesia kepo Iya Ya walaupun mereka Nonton cuma buat marah-marah Atau ngehujat Yang bikin video gak peduli Nyet Dapet views juga Dapet adsense juga Komen lu komen Ngehina juga Dia kan dapet Dapet feed komen Jadi udahlah Diminanyet kalo ada kayak gitu Doin aja cepet mati Eh gak boleh Gila lu Enggak kak Diprank sama Tuhan Mati Enggak deh Enggak gini Oke kamu masuk surga Tapi bohong Gua gak ikutan ya Ini urusan Karama lu sama Tuhan Jangan dong ampun Oke Tadi punya saran gak Untuk para driver Ojek online Atau pengguna layanan Ojek online Iya Kalo menurut gue sih Saran gue Sebisa mungkin Kalo emang misalnya Dia cuma salahnya Salah Minim doang Ya tetep aja Kasih bintang 5 Kasih tips Kasih good comment Jangan karena kayak Misalnya lu telat Tiba-tiba dia salah jalan Ya udah sih Shit happen Gitu loh Iya betul Bukan salah dia Salah lu kenapa telat Coba lu kalo gak telat Detengnya 2 jam lebih awal Betul Mau dia salah jalan Sampe Bekasi muter balik Gak masalah Sorry ada anak-anak Bekasi disini Oh matawangnya beda Matawangnya beda Oh iya baik Aduh Nah kalo lu apa loh Sarannya loh Apa ya Untuk para driver Ojek online Usahain kalo ngomong Nengok dikit bang Jangan loh Abis makan jengkol Mesti bau Enggak tapi Gue tuh suka gak enak Kalo gue gak bisa Menjawab pertanyaannya Dia Dimana gue juga pengen Ngobrol tapi gue gak denger Terus gue pernah gak jadi Kayak dia ngomong Gue gak denger kan Hah apaan bang Dia ulang Gue masih gak denger Hah apaan bang Dia ulang lagi Hah iya Kan gue malu ya Padahal dia bilang Nih anak anjing Iya Apa bang Nih anak anjing Apa bang Anjing lu Hah iya Lu mengiakan ya Gia sih sama kalo pesen Apa ya pesen ojek online Apa Bener sih kata lu tadi Tips Tips itu Buat gue Hal yang paling minim kita lakukan Tapi paling ngebantu Betul Tips itu kayaknya ya Gue gak tau juga Kayaknya langsung ke mereka gak sih Uangnya Setau gue sih masuk ke mereka Tapi Gue paling malesnya tuh Kayak misalnya Ada yang mau top up Nah gue tuh Bukannya gak suka ya Tapi gue agak risih kayak Setiap ada yang gue pesen makanan Atau gue ini Mau top up gak Gue tuh gak enak nolaknya gitu loh Karena Tanpa top up pun Gue udah tau Gue pasti harus kasih tips Karena dia kan kasih jasa Ya gue harus kasih apresiasi Cuma kalo top up Top up gitu Gue kayak risih nolaknya Gue selalu bilang kayak Maaf bang gak bawa cash Padahal duit gue banyak Wush Santai bro Tapi enggak kalo gue selama ini Ada yang minta top up Juga harus gue top up sih Maksudnya Kalo gue punya duit Seada mungkin cash tuh Karena minimal 25 ribu kan 25 Jadi selama punya duit top up Gue juga kayak misalnya Nambah poin kan ya Nambah poin Terus gue bilang Mas mau top up gak 25 Aja nih buat bantu saya Gue bilang Oh boleh pak Saya top up 200 ya Waduh gak cukup Oh yaudah 25 deh Tapi emang sering kayak gitu sih Iya Tapi gue selama ini Udah pokoknya tips Setidaknya goceng deh Lu kasih goceng Gue selalu kasih 10 sih Iya itu kan Kita kan orang kaya Kalo kalian orang-orang yang susah juga Udah belinya makanan udah susah Kasih tips goceng aja Gak apa-apa Makanan 23 ribu aja Digojekin Sombong amat lu Gue pernah beli Nasi uduk Nasi uduk ke 8 ribu Itu gojeknya? Gojeknya 20 Pusek Soalnya dari bojong kenyot Jadi panjang banget perjalanan Jauh banget Udah Pembahasan kita Se gitu aja kayaknya Yang ini Oke Cukup ringan lah ya Tapi Seperti biasa Kita tidak akan mengakhiri ini saja Oh karena podcast kita beda dari semuanya Betul Kali ini kita mau ngapain nih? Oh mau pertanyaan dulu ya? Oh ada yang mau Oh karena kita banyak banget yang nonton Ada 20 Kita akan buka sesi Q&A anjay Eh Apa itu? Kau nauan iya? Nggak tau ada bunyi apaan Nggak tau Oke N.A Oke Nama gue Anderson Gue mau nanya Itu beneran bisa pesen Gue seks? Gue pengen banget soalnya Bisa Cuman gue yang buka tapi Mau Bebas gue Gue ACDC orangnya Yang available gue sikat Sama tergantung muka ya Betul Kalau mukanya badai Gatis Lu yang bayar? Ih gue yang bayar malah Tapi kalau muka kayak lu ya Dua Dua juta lah Dua jam lah Nggak lah goblok Pertanyaan bodoh Macam apa itu Tau Dasar tidak terpelajar Dasar kamu Next question Boleh Kak aku mau nanya Nama dulu dong Nga sopan banget sih Nama dulu dong Nama aku Nabila Anjay JKT48 Anjay cakep Aku mau nanya Pernah punya pengalaman nggak Kalau misalkan naik project online yang motor Terutama Helmnya itu Masih nyangkut di kepala Setuju gue Tumpah Tumpah Dih Itu tuh lucu banget tuh Untung lu bahas Terima kasih Nabila ya Kamu masuk tim kita sekarang Nabila Karena topiknya bagus Betul 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 Pertanyaan yang sungguh menarik oleh Nabila Menarik Dari Dari Nabila Menarik Menarik Oke Saya jadi Terdorong Karena pertanyaannya Bo Bo Enggak Gue pernah Gue pernah banget Dan sering banget Kalau Helm tuh masih di kepala Tapi gue udah jalan Jadi gue pernah Jadi gue pernah Gue kan udah mikirin nih Cara gue turun gimana Karena gue bawa Beberapa barang Kayak dua tas gitu Terus gue udah mikir Berarti gue pegang tas Gue ambil yang ini Terus gue jalan Gue kasih tips Oke Gue turun dong Oh direkayasa dulu ya Gue udah ngebayangin Waktu turun Terus gue tuh pake cash waktu itu Oke Jadi totalnya tuh kayak 20 berapa ribu Gue naik gojek Oke Gue cuma pake 50 Oke Gue pengen dengan ganteng yang gue kasih Ambil semua Ambil semua yang gak usah kembali Oh yang kaya Terus Gue turun gue kasihkan Udah bang Gak usah kembali Ambil aja Oh beneran Makasih banget ya Terus gue udah jalan kan Iya santai ya bang Terus dia teriak Mas mas tapi Udah ambil aja Enggak mas Helm saya Malu banget ya Jadi Kan gue kalo apartemen Beritinya sini Gue udah nyebrang gak Iya sebrang-sebrangan Gue liat liatan Gue dengan helm bodoh Itu Tapi pas lu bilang bang Bang kembalian aja Gue malu sama Gak jadi gue copot baru Makasih bang ya Iya Dan terus gue cabut Gue juga pasal loh Gue naik gojek Gue pake helm Nah Lu tau kan helmnya kan gini Ininya tuh copot Terus gue bilang Pak ini kok copot sih Udah gak apa-apa Kalo pake aja Oh yaudah Demi safety kan Lagi di jalan Ininya copot loh Gue panik kan Terus gue bilang Bang 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 Ininya copot Dia gak denger Terus jalan malu udah jauh kan Terus pas gue turun kayak Ini pak Gue langsung cabut kayak Lah ininya mana ya Dia bilang Wah saya juga gak tau pak Tadi copot Tapi gue tambahin duit kayak Ini pak gak apa-apa Ambil aja gue kasih 20 sih Kaui banget Gue bisa copot sih Angin ya Angin Jadi ini copot terus Kayak kepe-kepek Gue atasin kan Gue gini ini Gue panik banget nih Itu kayak kap mobil di GTA San Andreas tuh Kalau udah gini ngebut Ilang Gue udah bilang Bang 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 Dia kayak gini-gini Kagak gak Ah bodoh lah Nanti gue kasih duit aja lah Jadi sekarang Kayak helm Boggo Helm-helm pespa ya Kalau gue Cara bintang 5 tergampang Apa tuh? Ketika kacanya gak turun-turun sendiri Gue suka yang Ini banget ya Bisa di adjust Oh yes That's right Nah jadi Kalau helm yang dikatasin Terus diem gitu Karena tuh yang helm dikasain Tuk gitu lagi Nah iya Gue sebelumnya pake helm itu Itu kayak Iron Man Gue kayak cek Bi-bi-bi Ah sampel banget tuh Jadi gue kalau pake helm yang suka turun-turun Kan gue kalau naik Gojek tuh Apa? Naik motor Suka ngerokok kan Jadi gue butuh helm yang suka naik Kalau gak gue gini Pengapet Pengapang Sama tau gak Kalau gak terpakser-terpaksa Gue harus Gue atasin Oh segini ya? Enggak Gak anjing Ke atas doang Tapi gue liat atas Oh supaya ngetwirlin ya? Terus kalau ada orang Anjing gak lobat nih orang Liatin Bintang gue gini kan Sambil ngerokok Terus waktu ditanya Mas-mas Kenapa? Tutup lagi Udah gitu Paling gampang Kalau udah helmnya bisa Steal Bintang 5 Setuju Setuju Tapi Lu pernah gak sih Dapet Gojek yang Gatau jalan Sakit banget pala Gue kalau gak tau jalan tuh Apalagi batu loh Sumpah Iya batu Ngikutin ininya Scorpio tuh Gojek gak pasti Sorry mantan gue Scorpio Gue tau betapa batu Tapi gue pernah juga tuh Kayak Pala lewat sini aja Kayak jalan pintas gitu Terus dia batu gitu Kayak bodo amat Suka-suka hidup lu Soalnya gue lagi gak Bull-bull gitu loh Jadi kayak Ah yaudah lah Gue pernah Enggak Kalau gue kasih tau jalan kan Pak saya mau kesini-sini Jadi lewat jalannya Lewat jalan potong saya aja Gue udah tau kan jalan-jalannya Terus gue bilang Nih pak nanti depan muter balik Sini Iya Sini Iya Lurus Tain gak sih? Gue kayak Wajah happen Wajah happen Sudah kan Abis itu di depan gue bilang Nah ini ada putaran nih pak Puteran sini aja Ntar kita bisa balik lagi Yang ini Iya Yang ini Kiri Gue udah pengen ajak berantem batu Jangan begini aja Gimbal gue Yaudah sampe Tau lah Capek gue Gue tapi sering banget Dapet gojek batu tuh Yang dia Udah saya tau nih jalannya Emang gini-gini Sama Terus dia udah bilang Dia udah tau jalannya Gue bilang bang Lewat yang sini-sini-sini ya Iya-iya Udah tau-udah tau Gampang-gampang Gak lewat situ Kena macet Sejam Dua jam Tiga jam Bang pantat nih pantat tepos bang Sampai ke depan ya Sama ini Pernah gak dapet Ojek online Yang gak ada gagang belakangnya Pernah gue Loh gue mau pegang pinggang Takut dia sayang Gue pegang pundak kok kayak Anak sama bapak Iya gue kalau kayak gitu Suka bingung ya Pegangnya kemana Ada Ajan masuk Kita cut Ajan dulu ya guys Iya guys Oke kita balik lagi Dari Ajan tadi Jadi gimana Kalau gak ada pegangan di belakang Pegangnya apa Gue megang jaket sih Jadi gue kalau ini Gue pegang jaket Belakangnya Berset kalau lu Ketarik dia ketarik Oh soalnya aneh loh Kalau misalnya pegang Pundak Bapak sama anak Pegang pinggang Homo Maksud gue kayak gini Ayo pelukan kenapa Apa gue pegang tangannya ya Bang 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 kiri bang Kanan ya bang Atau kenapa gak lo ngitirin aja abangnya di depan karena kecil Emang kalau gak ada gangga lo gimana Gue biasa pegang imannya Saya percaya abang adalah seorang Anda ternyata sudah siap jawaban ya Sudah Dari tadi azan mikir gue Lagi gak sih Makanya kalian kalau tahu harus pegang apa Tulis di kolom komentar ya Tapi paling bener emang pegang jaketnya gitu loh Enggak kak Kalau gue tuh selalu udah Ini tau gak sih Kalau abis dicopot Itu kayak ada gagang-gagang sisa yang jebol ke bawah gitu Jadi gue masukin tangan gue satu ke dalam joknya gitu ya Jadi kalau Patah tangannya Patah tangannya Patah tangannya Terus gue gini Makasih bang ya Pengkor Pengkor gue gak tahu harus pegang apa ya Tuala Oke Ada pertanyaan lagi? Menarik lihat Boleh Siapa? Ini dulu lah Dilan pros dulu Dilan? Ya Dilan Miliya mana Miliya? Beda Dilan Lu dulu udah Lu dulu Tapi kalau gue pernah Untungnya Gue tuh selalu dari mana-mana ke rumah atau ke apartemen Oke Jadi setelah selesai gue langsung mandi Mandi Soalnya kayak Gli gitu loh Apalagi abis hujan Tapi kan dimana-mana harusnya kan prosedurnya itu kan pake yang hairnet itu ya Iya Tapi kan kita suka males Kadang-kadang juga gak ada Gak ada Kalo gue pernah di Apa? Dikasih helm yang bau basah gitu kan Jadi abis hujan Terus Lo tau gak sih baunya kayak abis main futsal Terus langkangannya lu gini Bobatan cing Gue gak ngerti lagi Itu daki-daki Kayak sempak yang onglek Abis perform terus cium sempak Bobatan Gue gak pernah nyium tapi Gatau Gatau Ibarat Iya tapi Yonglek kayak Hmm enak banget Gak gue pernah Terus Tapi Bukan gue yang minta Abang yang ngomong Oh abangnya ngomong Jadi gue bilangan Bang helmnya dong Terus dia bilang Mau pake hairnet gak? Terus gue bilang Enggak gapapa bang Saya udah biasa gak usah pake Enggak Tapi helmnya basah Udah gapapa bang Saya juga abis ini mandi Tapi bau Mana bang hairnetnya Jadi abangnya yang ngomong Kalo yang ini helmnya bau Oh langsung patah ya Karena apa Lembab Lembab jadi dia bau Pernah Tapi harusnya gue bilang Bang mau liat sulap gak? Apa Lo kasih liat ke abangnya Abangnya muntah Jorok Ini omongnya udah jorok nih Kalo ada yang nonton sambil makan Muntah Tapi diambil lagi Gitu Jorok gue tuh Kayak anjing belum 5 menit Belum 5 menit Diblendet lo Udah helm helm bau tuh Oke itu tuh aja Oke next Jorok gue dulu lo Ada yang mau nanya lagi gak? Cepetan Oh itu tuh Hip hop mania Hip hop mania Iyaih 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 Hello Kim Bagai Iyaih Kim Bagai Oke Kim Bagai yang lo Skos Eh bang nama gue Alec 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 Gue mau nanya bang Nama ya bray Tanannya fengkok Bang Bang nama gue Alec Gue mau nanya bang Kim Bagai Palagos Kenapa? Tung Baskos Gue mau nanya gini bang Selama 2019 ini Milestone kalian apa sih yang udah tercapai? Tung Bisa-bisaan dia ngomong gitu udah Muka lo sama omongan lo gak cocok ya Kim Bagai Palagos Eh sumilang skrek-skrek Saya lau Saya lau lagi marah Yang leek, yang leek nih Ang nih yang leek Ang leek Apaan milestone itu apa sih? Achievement Achievement iya Apa yang sudah tercapai? Stepping stone Gak sih kalau gue Gak ada apa-apa yang tercapai Oh kalau gue sih yang pertama Ya YouTube mat lo jalan Terus aktif lagi di YouTube Iya aktif lagi di YouTube Nah ngomong-ngomong kan kita udah mau tahun baru nih Eh ini di-upload waktu udah Januari abu belum? Enggak ya? Belum ya? Nah resolusi 2020 kan harusnya Betul Gue resolusi 2016 belum kelar Pusat Jadi gue ngapain resolusi buat 2020 Masih numpuk tuh Masih numpuk bang Mantul banget boy Masih ada move on Mua Mua Kumbangnya Palamoy Gak ada malason-malasonan Ang Bahasa lu terlalu berat Iya Kita gak ada Kita gak merasa Udah achieve sesuatu ya Iya Lagipula kalau udah achieve sesuatu juga Kita diem-diem aja Kita gak sombong orang Paling juga Hey guys gue udah sukses Kagak anjing Kita diem-diem Oh iya betul Eh kaga gue udah sukses Eh pusat Tapi masukin video Ini by the way kopinya enak banget ya Terima kasih ya Oh iya Kopi.isi Kopiisi kok gak ada isinya Oh udah abis Iya bener Jadi kalau kalian sponsorin kita dong Kita udah mulai miskin nih Iya nih Bisa baju Keh jasa apapun Apa kek Iya Selamutan dah kita ambil Udah deh Kita murah dah kita murahan Kita masal Ntar kontaknya di bawah ya Lanjut Oke Ya last question Ada lagi? Kalau gak ada kita mulai Main game Main game Eh game apa tadi dulu Oh iya Eh ada yang mau tanya Panjang juga Aku naun Ah liya raing Halo nama saya Putri Reina Pernah gak waktu lagi pesen Gojek Dicancel terus dia nelfon marah-marah Kita yang dicancel Atau kita yang cancel? Eee Marlo yang cancel Marlo yang cancel gue yang mana? Kagak goblok kenapa lu marah? Kita yang cancel Tapi Gojek yang marah-marah Oh Oh gue gak pernah sih Gue pernah Sering banget Hah? Gue sering banget sih Dan parahnya nih ya Ini gue curhat sedikit nih Tentang Gojek Ini ada sebuah kritik Gojek Kalau abis hujan Itu Gojek susah banget Susah banget Gue setuju Kalau yang itu Gue pernah Misalnya gue lagi di GBK Abis hujan pesen Gojek Mas dimana? BSD Bodo sama Tanji Jadi Terus gue ngomongkan sama Gojek ya Akhirnya dapet Terus gue ngomong sama Gojek ya Bang Kenapa kalau abis hujan Betul Itu selalu Apa jauh-jauh dapetnya? Oh lu research ya? Iya Jadi kata abangnya Jadi itu selama nyari kan itu lingkarannya muter radiusnya Kalau gak ada yang mau ngambil Makin lebar Makin lebar Makin lebar Makin lebar Sampai selebar mungkin Baru ada yang mau ngambil Apa enggak? Gitu Makanya suka dapet Yang dia dari mana Lah tapi kan yang deket Hasusnya ada dong Gojeknya? Ada tapi gak mau ngambil Berarti Ih sombong amat Ya mungkin abis hujan Oh iya dia masih apa gak tau Tapi abis hujan itu error banget parah Setuju sih gue Gue pernah di cancel Ya gue pernah cancel Karena gue pesen dua kali Oh ke double Ke double Terus Jadi gue udah mesen Tiba-tiba ilang pesenannya Terus gue bilang lah kok ilang Yaudah gue pesen lagi Oke Tiba-tiba ke accept dua Lah terus gimana? Lu kayak aku pilih yang mana ya? Kagak anjing Ya gue pilih yang paling bawah dong yang duluan accept Terus gue bilang keatasnya Bang Saya kepesen double Saya cancel ya Iya udah di cancel Terus? Eh gak deng Itu beda lagi Itu gue gak gitu dimarahin sih Oh Itu dia bilang Ya gak apa-apa Gue pesen makan Dimana kayak gimana sih maksudnya? Jadi gue pesen makan Semuanya ada Dianya gak punya cash Oke Ada pilihan di gojek Kalau cancel Driver doesn't have enough money Ya setuju Ya gue cancel dong Driver doesn't have enough money Nelfon marah-marah Maksudnya apa? Saya jadi kena Ini nih sanksi Apa suspend Atau apa gitu Hah? Kenapa mas salah saya apa? Ya kalau Apa? Kalau saya gak punya uang Bilangnya restoran close kek Apa kek? Di? Lah? Kan mas saya gak punya duit Ya iya tapi kan saya jadi kena suspend Udah pokoknya dia marah-marah Terus abis itu Udah nih udah ditelepon Gue matiin Dia ngechat whatsapp panjang banget Demi? Ya pokoknya kayak marah-marah tentang Jan cancel Bayangin anak-anak saya Iya kayak gitu-gitu gak? Gue bilang yaudah bang Maaf ya saya gak tau Karena saya Apa yang abang ngomong aja Saya Apa itu kan Gue lakuin Udah abis itu Gak kayak sejam setelahnya Dia ngechat lagi Maaf bang Tadi saya emosian Terus lu gantian panjang loh Iya nah bang Gini bang Masalahnya Lu udah abis itu kita balikan Yeay Balikan gak? Engga Tuh udah udah berpacar Oke Kita lanjut aja ke games Games Silahkan games Lu udah mau disetting Karena Susah nih gamesnya Ini anjing ZA 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 Goblok ZA Eh Jangan kaya kenceng Oke Belum Jadi gamesnya itu kalian tebak-tebakan Kata Ini soal profesi Tapi kalian gak bisa Misalnya gue bilang Depth collector Oke Nah Misalnya Marlo yang nebak Tapi Kak Rama itu ngasih Cluenya bukan Depth collector Tapi apa yang menjurus Ke Depth collector Hingga Barlo Oke Entah Tapi gak boleh gerak tangan Baca bibir Anjing susah banget Tapi kita berdua ada lagunya Iya Dua-duanya ada lagunya Tahun bego nih lo Ya udah sih Kita udah bego juga Dari lahir Kenapa gak langsung Profesinya Ngomong gini pilot Gampang Kan Pilot Ya lu gak boleh aneh-aneh Lu kan aneh mulutnya sih Eh iya deh Tukang hepuk Tukang hepuk Tukang hepuk Gua dulu gue yang ngasih tau karamannya Gedean dikit Nah udah gak denger Pentungan 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 Bener gak? Iya Pentungan Sapam Goblok Gedean dikit Gedean dikit Kereta 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 Iya Yang nyetir Masinis Terbang 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 Iya Pilot Iya Ah gampang ini Oh ini kenceng banget Gokar 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 anjing Golkal Gokar 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 Ngeng Ngeng Iya Gokar Apa Orang Iya orang Siapa yang nyetir Pengemudi Pengemudi Iya itu apa namanya Pengemudi Itu yang nyetir apa namanya Sepir Cakep 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 Cewek Model Bukan Cakep Bikin terbang Cakep Bisa terbang Cakep Di udara Di udara Di udara Di udara Pelampung Pelampung Pelampu Pelampung anjing Pelampung 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 Cantik Nakoda Quanakoda Cantik pelampung Sakit Cantik 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 Biday Cantik Cantik Pelampung Cantik pelampung Di udara Eeeh Pamugani Eh emang tadi gue terlihat kayak Oh sorry man Oh gak boleh terlihat, oke Foto Foto Kiki Fotografer Videografer Director Influencer Berita Balita Berita Berita Foto Berita News Anchor Tanya Jawab Tanya Jawab Bukan goblok Hoss Cepetan goblok Ya lu gak sih ke lu nya lagi lah Foto Berita Foto Berita Tanya Jawab Foto Berita Tanya Jawab Hoss Bukan Fitrup Fitrup Tanya Jawab Politikus Politik Tanya Jawab Politikus Tanya Jawab Politikus Najwa Sihab Bener gak sih? Gak Bukan goblok Oh wartawan 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 Oh iya Eh Ngajal Ngajal Acara Ngajal Anyer Ngajal Acar Ngajal Berhitung Ganjar Berhitung Ganja Berhitung Gua gak ada Apa sih? Ngajal Berhitung Acara Berhitung Eh Banyak Murid Banyak Bulet Banyak Murid Itbulaga Itbulaga Kimbulaga Palagoy Lu goblok ya Apaan sih? Yang Yang semangat dong yang semangat Ngajal Anyer Ngajal Kaset 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 Iya Anyer Anyer Bukan Bukan Amgar Banyak murid Banyak murid Guru Iya 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 Oh Lu Ganteng Bukan goblok Influencer Influencer banget Terus Youtuber Oh Gue Single Sorry gue cipet Gue Ehm Mantannya influencer Apa? Mantannya Apel Instagram 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 gue Terus Satunya lagi Influencer Terus Model Model Bukan goblok Gue Content Creator Terus Artis 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 di Instagram Artis di Instagram Artis Di Instagram Tetap artis Gue Lu bukan artis Anjing lu Influencer Influencer Conten Creator Ibu Exis 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 Lo keren dah Lo keren Lo keren Dis Ehm Di Instagram Terkenal Di Instagram Terkenal Terkenal Seling Bikin Konten Selembgram Selembgram Ehm Selembram Terakhir Yang Bikin Film Yang Main Film Aktor Traktor Apa? Bukan Traktor Artis Producer Direktur kok lu gak tau sih? gue gak dengerin lu goblok director di rektor di rektor eh bukan bukan produser oh iya iya ya apa? yang bikin film orang kaya CEO CEO bukan bukan apa apanya orangnya kerja di bagian apa yang ngalahin yang ngalahin yang ngalahin action director eh yang ngalahin sutradara sutradara iya 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 wooo udah goblok anjing yang ngalahin sutradara kan sutradara masinggin udah rektor anjing mana gue tau aja dia bilang mas undesianya mas undesianya tadi apa sih yang anjir murid banyak murid goblok banyak murid enggak lu gini banyak eh susah banget deh kayak gini-gini anjing capek gue eh belum closing pindah lagi sak iya oke oke kita udah selesai mainnya kita terlihat bodohnya kan karamah bigobat sih fix lu tolo lanjing lu bangsat hehehe oke terima kasih sudah menonton episode pelu tendang episode ke? ke enam enam akhirnya tujuh dong enam nanti tujuh bego oke terima kasih sudah menonton episode ke enam betul 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 eh semoga kita tambah kaya kalian tambah suka nonton kita semoga menarik sih biarpun enggak menarik tetap aja bilang buang menarik banget iya supaya kita kan peres anaknya iya betul sekali sampe udah gitu aja kalo misalnya kalian oh iya terima kasih lagi untuk kopi susu ini oh iya gua shout out tiga kali dibayarnya kurang anjing kopi apa? kopi isi kopi ini maksudnya kopi susu di kopi isi kopi isi di at kopi.isi iya kalian harus cobain sih iya yang coklat enak yang kopi ini apa sih gua kopi susu doang ya? iya kopi susunya juga enak tapi yang enak bayarannya iya yang enak bayarannya kurang kurang banyak tapi gapapa kita tetap promosiin betul kita kan orangnya gak money oriented betul tapi betul tapi ayolah miskin banget kalian buat bayar kita ya enak jadi kecewa enak banget enak banget tapi ini tumpah nih gimana nih tumpah seay yumus kurang oke kita closing aja dulu closing aja juga nih jadi kalo kalian suka jangan lupa di like sama comment sama subscribe jangan kayak Tommy oke iya Tommy kesini dateng cuman karena tau dari temennya betul cuman nonton gak subscribe kasih liat tuh itu Tommy yang di belakang tuh Ningsi dan Tommy bangsat kau kita udah punya domus sih sekarang Tommy sama Ningsi ingetin namanya cari mukanya selengkat kalo ketemu oke sampai ketemu di Seruput Nendang yang selanjutnya eh maksudnya sampai ketemu di Seruput Nendang yang selanjutnya betul bye bye bye